Halo Youtube, saat ini kita sedang berada di kota Balikpapan, tempatnya di Manggar, Balikpapan Timur. Dan pada video kali ini, saya akan ajak teman-teman semua untuk mengikuti keseruan dan pengalaman menginap di Asrama Haji, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Ini di depannya ya teman-teman ya. Itu gedung depannya, resepsionisnya. Ini suasananya sore, waktunya sekitar jam 5 sore. Ini parkirannya, yang menginap kelihatannya tidak terlalu banyak. Ini suasana di depan penginapannya teman-teman. Di depannya ada lapangan, gede sih. Dan ini parkirannya. Ini gedungnya. Kita masuk ya. Ini resepsionisnya, sedang menunggu check-in. Sudah check-in. Dan ini kamarnya. Di gedung yang depan tadi ya, gedung Multazam. Dapat kamar nomor 6. Kartunya juga sudah pakai, kuncinya juga sudah pakai kartu teman-teman. Kayak di hotel. Sudah pakai kartu teman-teman. Ini di depan ada wastevel. Kemudian bednya ada 2. AC. Ada televisi. Kemudian ada kopi. Teh. Air putih. Dan ada minibar. Juga ada lemari untuk menyimpan pakaian sama sepatu. Ini kemarin mandinya teman-teman. Ada sabun. Sikat gigi. Odol. Kemudian air panas. Klosetnya juga kloset duduk. Ini suasana malamnya teman-teman. Di depan. Mandangannya lumayan bagus juga. Ada air mancur. Segala macam. Dan lampunya itu warna-warni. Ini samping posat pump. Ada kolam ikan dan ada air mancur juga. Ada jembatan yang dihias dengan lampu warna-warni. Suasana malamnya. Ini kebetulan kita mau cari makan malam dulu teman-teman. Ada onta. Ini papan petunjuknya cuma kalau malam nggak kelihatan. Ini di jalan mangar dan di depan Atramahaji ini makanan atau penjual makanan dan kuliner banyak banget teman-teman. Nggak perlu bingung atau kesulitan mencari makan. Ini ya kebetulan tadi krimis teman-teman. Jadi agak basah. Ini kita makan nasi goreng. Sama minum. Minumannya juga standar. Murah teman-teman. Esteh atau pop ice harganya Rp 5.000. Ini dari ujung sampai ujung semuanya jualan kuliner. Segala macamnya ada lengkap. Tinggal disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Ini nasi goreng. Satu porsinya juga murah teman-teman. Harganya cuma Rp 15.000. Harganya standar. Selamat makan malam. Menginap. Ini udah pagi teman-teman. Kita akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan melihat kondisi di lingkungan Atramahaji. Ini pintu keluarnya tembus. Banyak banget bangunan memang teman-teman. Ini studio-studio ini ya. Radio ya. Cuman channelnya juga saya kurang tahu berapa gitu. Ini kayaknya ada lapangan. Dan masing-masing ada gedung-gedungnya. Ini jenset teman-teman. Untuk mengantisipasi kalau mati lampu. Itu adalah keterangannya gedung apa, asrama apa, poliklinik apa, dan aula apa. Dibuat taman-taman dan banyak tempat duduknya. Kelihatannya kalau lagi embarkasi atau keperangkatan haji ini ditutup untuk umum ya. Karena mungkin dikhususkan untuk jemaah haji. Ini kayak tempat untuk membeli oleh-oleh teman-teman. Dan itu ada asrama yang lain. Cuma kebetulan kita dapat yang di depan. Kita lanjut lihat-lihat yang lain. Ini gedung jam-jam teman-teman. Ini asrama A. Dan ini ada kolam pemancingan dan ada gazebonya. Cuman gak tahu ada ikannya atau tidak ya. Kelihatannya kurang terawat. Karena banyak tanahnya itu. Ini asrama yang lain. Itu papan petunjuknya teman-teman. Dan ada arena bermain motor balap. Cuma belum tahu di mana. Ini asrama baru yang di belakang yang di dekat pantai teman-teman. Cuma kelihatannya masih dalam proyek ya. Masih dibangun. Asramanya tinggi entah 4 atau 5 lantai. Dan Pemandangannya laut. Kelihatannya pegah teman-teman. Dan standarnya emang bagus kok. Standar hotel ya. Gak kalah dengan hotel. Ini pantainya. Ini pantainya. Ini bagian belakangnya teman-teman. Yang pemandangannya ke arah pantai. Kelihatannya kalau ini udah jadi bisa ngalahin hotel. Yang di kota Balikpapan. Ini pantainya pantai PHU. Pantai Haji dan Umrah mungkin ya. Kurang tahu juga singkatannya apa. Ini karena lagi proyek pembangunan gedung yang baru tadi itu. Jadi mungkin masih banyak material dan berantakan. Ini daerah sebelahnya udah rapi teman-teman. Yang lama ya. Rapi banget sih. Dan bagus. Ini ada anjungannya yang menuju ke pantai. Cuma ditutup. Dan digembok. Kita gak bisa keluar. Pintu gerbangnya ya. Pantainya bagus. Ada pasirnya. Dan kalau bisa terbuka mungkin kita bisa main air di pantai. Cuma karena ini tertutup jadi gak bisa. Pantainya juga bersih teman-teman. Mungkin karena gak ada pengunjungnya kali ya. Atau gak ada yang bermain jadi kelihatan bersih. Ini ada kursi pantainya. Cuma ada dua. Buat berjemur kali ya. Karena pas banget itu ngadepnya ke arah timur. Kalau pas pagi. Kena udara pagi atau matahari pagi ya cocok. Pantainya bagus. Ini area manasik ya. Untuk lontar jumroh kelihatannya. Yang di belakang. Di belakang pantai. Ada tiga jumroh. Masih sebagiannya rusak. Atau belum dioptimalkan. Ini masih di belakang. Yang di daerah pantai teman-teman. Ini kita udah mulai ke depan. Dari belakang itu. Ada ruang makan. Ruang makannya juga banyak. Dan itu ada sebagian. Apa namanya. Asrama-asrama itu yang tidak sama satu sama lain. Kita gak ngerti. Kalau yang asrama begitu itu. Ini gak ya. Apa namanya. Gabung atau enggak ya. Kita belum tahu. Tempat tidurnya. Apakah ada sekat atau tidak. Kita belum tahu. Ini papan penunjuknya. Masjid. Lapangan manasik. Kemudian aula. Kemudian kantin. Dan lain sebagainya. Ini gedung zam-zam. Kelihatannya ada dua ya. Tadi yang kita lihat. Yang sebelah kanan tadi. Ini yang keduanya. Ini asrama lagi. Dan masing-masing memang punya nama teman-teman. Asramanya. Ini juga asrama lagi. Terpisah-pisah. Apa namanya. Asrama jedah. Asrama madinah. Dan seterusnya. Ini kelihatannya perkantorannya. Ini bangunannya masih bangunan lama ya. Banyak aksen kayunya. Ini di samping perkantoran. Ada lapangan tenis. Cuma disini banyak nyamuk teman-teman. Kalo pagi ya. Jadi hati-hati. Ada pesawat. Ini di sebelah kanan. Nah ini teman-teman. Itu area motor cross. Mungkin yang tadi dikatakan. Atau ditulis sebagai area balapan. Cuma mungkin karena gak ada yang pakai. Jadi kurang terawat. Banyak ditumbuhi rumput. Kalau buat jogging. Atau olahraga pagi. Cocok sih teman-teman. Muter-muter. Capek ya. Karena ternyata tempatnya luas banget. Ini arah ke masjid teman-teman. Ini di area Manasik. Yang di depan. Dekat masjid. Itu ada untuk melentar jumroh. Ada tiga. Dan di sebelah kanan ada replika kabah. Nah ini replika kabahnya teman-teman. Tuh. Ini hajar aswat. Kita replika hajar aswat. Itu masjidnya tadi. Dan ini area Manasik ya. Ini bukit sofa. Dan di ujungnya tentu bukit Marwah ya. Nah ini bukit Marwah. Di ujungnya. Yang tadi di sana sofa. Ini aula teman-teman. Kebetulan di pagi. Ini kelihatannya lagi ada acara. Acara pernikahan mungkin ya. Ya kita gak tahu. Ini ada kantin. Di dekat masjid dan di dekat aula tadi. Ini lapangan yang di depan. Dan itu tempat. Saya menginap. Gedung Multazam. Ini ada kantin warung haji jujur. Serba Rp. 5.000. Tanpa penunggu. Tanpa petugas yang menunggu. Bayar. Bikin. Minum. Sendiri. Isinya banyak. Teman-teman bisa pilih. Sesuai dengan kebutuhan. Untuk sarapan lumayan. Karena penginap di sini gak disediakan sarapan ya teman-teman. Ada roti. Ada pop mie. Ada kopi. Ada coklat. Segala macam. Tinggal pilih sesuai dengan selera. Teman-teman semua. Setelah beli. Masukkan pembayarannya di kotak. Menginap. Sudah terlalu saja teman-teman. Waktunya untuk check out. Kita udah keluar. Udah proses check out juga. Untuk tarif menginapnya semalam. Cuman Rp. 250.000 teman-teman. Lebih murah dan lebih. Ekonomis dibandingkan dengan. Kalau teman-teman menginap di hotel. Dengan kualitas yang sama seperti hotel. Atau mirip lah. Demikian video pengalaman menginap di Atrama Haji Balikpapan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.